Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Soryono Bajam 45 Di kesempatan video kali ini kita akan membahas antara atap garvalum dan atap spandik Atap metal menjadi salah satu yang paling banyak digunakan saat ini Hal ini tidak terlepas akan keuntungan yang diberikan Berbicara tentang atap metal, ada dua jenis atap metal yang banyak dipilih Yakni spandik dan atap garvalum Lantas apa perbedaannya? Oke guys, di video Soryono Bajam 45 akan membahas semuanya ya guys Jadi bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Atap garvalum Atap garvalum merupakan jenis baja ringan dengan kualitas tinggi Atap yang satu ini terbuat dari campuran galvanis Aluminium 55% dan zinc 45% Campuran itu menjadikan atap garvalum memiliki daya tahan yang lebih lama dan anti karat Daya tahan yang diberikan oleh atap yang satu ini hingga 50 tahun lamanya Kelebihan lainnya adalah atap ini pemasangannya yang mudah karena bobotnya yang ringan Selain itu juga anti rayap dan tahan purutan Hal inilah yang membuat atap garvalum tidak akan mudah berkarat Pastinya atap ini juga tidak mudah terkelupas Bahkan atap ini merupakan jenis atap ramah lingkungan Karena bisa didaura ulang Sayangnya galvalum tidak bisa digabungkan dengan mortar dan beton Sebab akan mempercepat korasi Selain itu atap ini juga bisa menyerap panas matahari Sehingga ruang di bawah akan terasa panas di siang hari Namun ini tetap menjadi pilihan utama Karena durability terbaik antara karat tahan dan berbagai jenis cuaca Atap sepandik Perbedaan dengan atap galvalum Atap sepandik merupakan atap yang placeable Hal ini dikarenakan adanya campuran silikon sebesar 1% Maka tidak heran Atap yang satu ini memiliki tegangan tarik yang lebih tinggi dan elastis Bahkan dengan hal ini menjadikan atap ini 4 kali lebih tahan dibandingkan jenis atap lainnya Sama halnya dengan galvalum Atap sepandik juga mudah dalam pemasangannya Bahkan untuk cuaca yang buruk sekalipun atap ini cukup aman Dikarenakan sifatnya yang elastis menjadikan atap ini tidak mudah pecah Selain itu atap ini memiliki berbagai pilihan warna dibandingkan dengan galvalum Anda juga bisa mengatasinya sendiri Sayangnya daya tahan atap ini hingga 20 tahun saja Selain itu daya serapnya juga tinggi Sehingga saat siang hari ruang di bawah akan terasa panas Bukan hanya itu atap ini juga cukup bising saat hujan Lantas mana yang kalian pilih? Baik jenis atap galvalum ataupun sepandik Ini memiliki keunggulan masing-masing Pastinya keduanya memiliki keunggulan akan daya tahan yang lebih tinggi Dan proses dalam pemasangannya yang lebih mudah Untuk pemelihannya tentunya tergantung akan kebutuhan masing-masing Namun dikarenakan atap sepandik lebih mudah menyerap panas Maka atap ini sangat pas digunakan untuk rumah yang ada di dataran tinggi Itulah sedikit perbedaan antara kedua atap yang sering digunakan Untuk pilihan tergantung akan kebutuhan Terima kasih telah menonton!